Intro Selfie Yaniyama atau yang akrab di Sava Selfie Lida terpaksa harus mengalami karantina di sebuah hotel yang berada di kampung halamannya di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan Lantaran, nekat mudik Juara Liga Dangdut Indonesia 2018 itu dijemput paksa oleh Satpol PP dan tim medis Pengkap Sopeng pada Rabu 20 Mei 2020 yang lalu Tak diketahui persis bagaimana cara Selfie Lida berhasil lolos untuk mudik ke kampung halamannya dari Jakarta Namun keberadaan pedangdut bersuara merdu yang juga menjuarai pedangdut The Academy Asia 2018 itu Ketahuan setelah unggahan bersuapoto dengan penjaga perbatasan di Kabupaten Sopeng di media sosial milik pribadinya Sebelum di karantina, Selfie diberi pilihan di karantina atau balik lagi ke Jakarta Dia lebih memilih untuk di karantina saja, kata sekda pengkap Sopeng Teneri juga menjelaskan bahwa gugus tugas percepatan penangganan COVID-19 Kabupaten Sopeng Telah menyiapkan dua hotel sebagai lokasi karantina bagi setiap warganya yang pulang kampung dari zona merah penyebaran COVID-19 Dua hotel itu adalah Hotel Delta Ompu dan Hotel Wisata SMK Sopeng Saya sudah menyampaikan kepada semua petugas untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan tanpa pengecualian ungkap Teneri Akun media milik Selfie pun ramai mendapat komentar warganet Mereka mempertanyakan apakah Selfie akan dikarantinakan oleh pemerintah daerah atau tidak Mereka juga mempertanyakan maksud dan tujuan dia pulang ke kampung Sopeng Mengingat larangan mudik lebaran tahun ini yang hanya dikecualikan jika ada keperluan mendesak Di saat yang bersamaan beredar pula surat keterangan yang dikeluarkan oleh stream entertainment Yang ditanda tangani General Manager Andri Raulando yang tertanggal 18 Mei 2020 Dengan masa berlaku Dinas 20 April 28 Mei 2020 Surat keterangan itu menyebutkan bahwa Selfie Lida masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah Jakarta dan sekitarnya Guna melakukan kegiatan manajemen Dalam surat tertulis Selfie harus ke Sopeng karena tugas mendesak Namun demikian warganet tidak mempercayai sepenuhnya alasan tersebut Itu saja informasi yang bisa kami sajikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!